Melalui operasi gabungan TNI Polri, Pol PP dan Ormas, melakukan pembersihan sampah-sampah rumah tangga di jalan protokol dan area pertokohan. Giat ini merupakan aksi membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani tumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Operasi bersih-bersih sampah di jalan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan TNI Polri dan organisasi gabungan merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah Kota Pekanbaru menangani permasalahan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Giat tersebut merupakan inisiasi Komandan Korem 031 Wiradima dan mitra terkait. Permasalahan sampah tersebut merupakan imbas dari berakhirnya kontrak kerjasama pengangkutan sampah dari pihak ketiga yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kegiatan bersih-bersih ini menyasar di kawasan jalan protokol dan kawasan pasar tradisional. Di antaranya Jalan Ahmad Yani dan seputaran Pasar Kodim Pekanbaru. Menurut Dan Ramil 03 Senapelan, Kapten Yuniaro Zebuah, kegiatan ini merupakan perintah langsung dari komandan tertinggi di wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Kegiatan bersih-bersih melibatkan 42 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri, TNI AU, Pol PP, dan Ormas Merah Putih. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan warga atas kegiatan bersih-bersih tersebut. Saya atas nama Komandan Koramil 03 Senapelan, Kapten CBA Ye Zebuah dalam pelaksanaan kegiatan Jumat bersih atas perintah komando atas mulai dari Komandan Koramil 03155, Bapak Brigjen TNI M. Sekismet, Dandim 0301 Pekanbaru, Kasapo PP Kota Pekanbaru, dan juga Darami 03 Senapelan, dan seluruh istasi yang terkait di dalam kegiatan Jumat bersih yang mana beberapa hari ini Kota Pekanbaru sangat dilanda sampah yang ditumpukan oleh masyarakat, sehingga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinasa lingkungan hidup yang mungkin tersendat atau tersumbat, ada suatu kendala, sehingga kita dari TNI, dari Sampelan PP, mengambil suatu kebijakan untuk kerjasama membantu pemerintah karena kita berada di Kota Pekanbaru adalah di bawah namunnya pemerintah. ada manfaatnya lebih bersih, habisnya kegiatan ini bisa membantu kebersihan di Kota Pekanbaru.